Intro Fakta dibalik video viral Megawati Usung Gibran dan Ganjar sebagai Capres, Cawapres 2024 Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki melakukan manuver Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan Nah kalau kita lihat basisnya Bu Mega itu kan alih strategi, dia pasti baca hasil riset kan Makanya tadi itu adalah splitnya kan rendah sekali, split tiket voting justru pemilih Ganjar dengan PDIP itu udah kayak perkawinan silang Jadi udah klik banget gitu Karena pemilihnya Ganjar ke PDIP udah 45% Pemilih PDIP ke Ganjar 57% Dari baselinenya elektabilitas PDIP 20% dan elektabilitas Mas Ganjar 25% Artikan dari data itu kan strike tiket voting Nah apakah mau Bu Mega mengambil pilihan konsekuensi menghabisi partainya sendiri Dengan cara grassrootnya menghendaki Mas Ganjar Tapi putusan elit otoritasnya hak peto Bu Mega tidak mengingat Mas Ganjar Informasi tentang pemilihan presiden atau pilpres 2024 mendatang mulai rame diperbincangkan Tentu publik penasaran dengan kandidat calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau cawapres yang akan mencalonkan diri pada pemilu 2024 Banyak sekali informasi mengenai capres dan cawapres beredar di media sosial Salah satunya dalam video dengan narasi jika Megawati Sukarno Putri telah resmi menetapkan Gibran Dan Ganjar Panowo sebagai capres dan cawapres pada pilpres 2024 Dalam video viral tersebut terdapat tubnel yang memperlihatkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Panowo bersalaman dengan wali kota Surakarta Raka Buming Raka Ganjar Panowo dan Gibran bersalaman di depan ketua umum Partai Demokrasi perjuangan PDP Megawati Sukarno Putri dengan narasi sebagai berikut Sah duet maut Gibran Ganjar Keputusan Mega bikin lawan politik ketar ketir Sah Mega Usung Gibran Ganjar 2004 Keputusan PDP bikin lawan politik ketar ketir Video viral bernarasi tersebut langsung membuat publik heboh Namun benarkah informasi yang disampaikan di dalam video tersebut Setelah ditelusuri informasi yang disampaikan dalam video tersebut sama sekali tidak benar Jika diperhatikan dengan seksama video viral tersebut menampilkan video klip presiden Jokowi Yang menjampaikan kepada para lawan ciri-ciri pemimpin berambut putih Selanjutnya video menampilkan beberapa gambar kegiatan yang dilakukan oleh Ganjar Panowo Dan kegiatan Gibran Raka Buming Raka Apalagi thumbnail yang disematkan pada video juga merupakan hasil edit Padahal foto di thumbnail itu adalah foto saat Ganjar Panowo bersalaman dengan presiden Jokowi Selain itu video tersebut justru hanya menampilkan potongan-potongan dari video dan foto yang diulang-ulang lengkap dengan narasi sesat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!